Sidul, kesannya nostalgia lagi gitu Dan gue suka banget Gompic dimana ada sidulnya Kayak masih kepikiran Sarah gitu loh, udah lucu disitu Dan agak kesian sama Zainabnya juga sih Terus si Modikus Naidinya juga suka banget disana Masih awet muda banget Dan ya manderanya lucu banget disana, pecah, bikin pecah Sama si Atunnya juga, bikin pecah juga Dan pokoknya film ini tonton banget Jadi hari ini gue dateng ke premiernya si Dull The Movie Orang tau gue tuh fans beratnya film ini ya Dull jaman dulu, serisnya dan segala macem So I was pretty excited to come Dan ternyata film juga bagus banget Kayak, oh, gue aja maksudnya yang generasi sekarang gue bisa relate banget Terus, it's such a lovely movie gitu Kayak film keluarga But still got the romance feelings and vibes and everything So it was such a good movie Gue mau congrats untuk Omrono Karno, Bang Mandra dan semuanya temen-temen yang terlibat di proses pembuatan film ini Sukses terus pastinya Semoga film ini tembus box copies dan segala macem Orang Indonesia Sangat mencintai film ini Benernya Dull ini Bang Dull Sukses, it was a great movie It is a great movie Halo semua, saya Omara dan saya baru kelar nonton si Dull Entertaining, bisa dijamin Lucu setiap saat Buruan nontonnya Tapi, gimana ya? Nostalgic Mungkin kalo misalnya udah nonton film dulu yang lama Bakal lebih inspired ya? Macem Star Wars gitu kalo misalnya nonton Star Wars yang lama Kan ada reunion Sedikit reunion dalam kepala yang Wah, exciting sekali Si Dull, si Mandra, segala macem Pokoknya seru deh I love it, love it Masih penuh emosi Masih campur aduk Speechless Setelah nonton Gaya soalnya Si Dull ini Brings my memories Jadi Pas dulu nonton di TV Sekarang bisa Nonton di Lair Leber Dan Gua selalu dengan semua karakternya Yang bisa stay Stay in character After all these times Yang masih Bisa Dipresent karakter masing-masing Keren banget Selama berdua puluh tahun Terus Senengnya dapet Ngakaknya dapet Sedihnya dapet Newsnya dapet Very heartwarming Komplik deh pokoknya Satu paket Jadi Buat yang penasaran sama situ Mungkin kudu nonton di Bioskom Pertama 2 Agustus Pokoknya harus nonton Karena gila Icebreakernya tetap Oh Mandra Tetap Ngakak Aku suka banget sih Jalan ceritanya Terus Setnya keren-keren banget juga Terus ya Aku Bisa mengerti lah Gimana kejadiannya Walaupun aku gak nonton sinetronnya Nih Tapi kayak aku mengerti Gitu Pokoknya keren banget sih Pokoknya keren banget sih Terus aku nonton Si Dul di Bumi Dan Wah Sebenernya Si Dul ini kan Jamannya mama aku ya Aku cuman gak denger-denger doang Tapi Dan tadi akhirnya Nonton Filmnya gimana Dan Aku nangis Lily nangis Terus Nangis itu gak nangis ya Kira-kira sinar mata doang Sampai mewen Terus juga Tadi ngobrol sama mama Mama bilang Kamu gak tau sih Ceritanya sebelumnya gimana Coba tau Wah tambah sedih lagi Jadi kayaknya Abis ini fix Aku bakal nonton yang Dulunya Dan filmnya bagus banget Aku suka banget Alhamdulillah Alhamdulillah Saya merasa bersyukur Bisa ikut menikmati Film Si Dul The Movie Dan ini adalah Film yang sangat Menghibur Karena Dengan kita menikmati Film ini Tidak hanya kita Terhibur Dengan ceritanya Yang memang Cukup Lucu Tapi juga Yang tidak kalah pentingnya Melalui film ini Kita bisa Menikmati Bagaimana seorang Pemuda Betawi Lalu kemudian bisa Menjalani kehidupannya Yang Tidak sederhana Dimana dia Cukup Menghadapi konflik Bagaimana dia Senantiasa Harus berbakti Kepada orang tuanya Kepada ibunya Tapi juga Dia harus Bisa Menyikapi Istrinya Dengan baik Baik terhadap Sarah maupun Terhadap Zainab Jadi ini adalah Konflik Personal Seorang pemuda Betawi Dalam Pemuda Dan Mudah-mudahan film ini Bisa berlanjut Karena Tidak berhenti sampai disini Dan lalu kemudian Kita bisa Mengikuti Akhir ending Dari film ini Seperti apa Jadi Saya berharap Film ini Banyak dinimati Oleh penonton Tidak hanya di Jakarta Tapi di seluruh Indonesia Karena Ini film yang Melanjutkan dari Kisah sebelumnya Yang cukup berhasil Kalau kita mengikuti Sidul Anak Betawi Sidul Anak Jakarta Dan seterusnya Tentu Kita bisa Mengikuti Sejak Sidul Anak-anak Remaja Lalu kemudian Sampai Lalu kemudian Dia dewasa Mudah-mudahan Saya berharap Rano Karno Bisa Menghasilkan Bisa melanjutkan Film ini Dengan cerita Yang jauh lebih menarik Sehingga Lalu kemudian Kita bisa mematih pelajaran Halo semuanya Apa kabar? Ngomong ingetin Untuk temen-temen semuanya Untuk nonton Sidul The Movie Di Bioskop Persayangan Anda Munaroh ya? Munaroh dimana? Suka-suka lu aja dah Daaaah